Halo semuanya, selamat datang ke channel gua, Bang Vito. Oke, di video kali ini gua mau membahas sesuatu yang teramat amat penting sebelum kalian beli blueprint emas ya, ataupun equipment emas, ya contohnya seperti ini, kalian di mesin-mesin itu pencet G, ini untuk beli langsung, gua saranin beli jangan gacha ya, gacha nggak pasti, beli pasti seperti yang kalian mau. Nah, disini gua bakal ngasih satu tips sebelum kalian beli equipment emas ini, karena salah sedikit aja kalian beli, fatal, skillnya nggak guna, ya. Oke, pertama disini kalian pertentuin senjata kalian tuh mau pakai apa ya, dan kalian juga harus tahu juga skill-skill ini ya, contoh kayak gini Fast Gunner, ini Unstable Bumper, ya, disini ada Power Shoot, ada Fortress Warfare, ya. Nah, itu contoh-contoh skill-nya, dan kalau kalian mau lihat skill-nya itu efeknya apa ya, kalian bisa lihat disini, Gear, nah, ini di equipment yang ada gambar pelangi-nya ini, kalian klik kiri, terus disini ada keyword, pencet X, View All Keyboard, ya. Nah, pertama-tama kalian baca-baca dulu disini skill-nya itu apa, ini skill basic ya, gua ingat sekali lagi, ini skill basic, karena di senjata itu, skill-nya itu untuk nge-trigger, dan ada skill tambahan dari senjatanya itu, dari efek skill-skill ini. Tapi yang jelas, basic-nya ini ya, nah, contohnya seperti ini ya, kalian bisa baca sendiri, kalau kalian nggak ngerti, ini, kalian bisa screenshot ini apa, ataupun di, itulah apa-apa ya. Ya, kalian bisa copy ini ke Google Translate, tulisan semuanya ini, ya, untuk keterangan skill-nya. Jujur, gua juga nggak terlalu ngerti sama bahasa Inggris, jadi gua masih ngambilin Google Translate juga. Dan kalau untuk gua jelasin sesuatu, disini itu terlalu lama ya, jadi, ya, kalian bisa cari sendiri disitu di Google Translate. Artinya, pokoknya seperti ini, ini skill basic-nya, ya. Nah, untuk yang di senjata ini, contoh aja disini ya, gua itu udah nuker disini sesuatu senjata, senjata, yaitu, AWS, sniper rifle. Nah, disini efeknya The Bulls A, ya. Nah, disini skill pertamanya itu, 70% chance, atau trigger The Bulls A. Jadi, skill pertama ini untuk nge-trigger, skill dari The Bulls A ini. Nah, skill kedua ini, tambahan. Ya, opsional dari The Bulls A, yang dimana diluar dari skill basic The Bulls A, ya. Nah, disini kalian bisa baca, after switching weapon, the first hit will trigger The Bulls A, ya. Jadi, ada dua trigger dari sniper ini. Yang skill ketiganya, with a hit, weak spot damage plus 15% untuk 10 detik. Efeknya bisa di-stack, ya. Setiap hit, ini bakal nambahin buff, weak spot damage sebesar 15%. Mau kalian hit apapun, badannya juga tetap nambah, ya. Nah, yang terakhir ini, setelah ngebunuh enemy dengan weak spot, hit, ya. Attack kita bertambah 15% selama 20 detik. Nah, ini untuk basic yang pertama kalian, pertama kalian tahu, kalau kalian mau build sesuatu, ya. Kalian bisa lihat dari senjata dulu. Misalkan kalian senjatanya apa, ya, disini. Contoh aja disini, gua senjatanya The Bulls A, ya. Nah, untuk kedua, gua saranin kalian jangan langsung ambil senjata kedua. Untuk kedua kalinya kalian nukerin blueprint ini, kalian disini beli weapon blueprint, ya. Nah, ini, armor dulu, ya. Nah, kenapa ini armor harganya 8 ribu, tapi kalau yang set ini 3 ribu? Karena ini adalah pendongkrak skill dari senjata itu, bro, ya. Contoh disini. Kalian juga belinya disini yang The Bulls A. Gua ingatin sekali lagi di di gear blueprint ini, atau armor-armoran ini, ini bukan nge-trigger efek The Bulls A, tapi ini hanya pen-support dari skill The Bulls A ataupun bisa dibilang skill tambahan dari The Bulls A. Tapi disini ga ada efek triggering-nya, ya. Nah, kalian bisa lihat disini, after triggering, ya. After triggering, jadi setelah men-trigger The Bulls A, satu peluru berikutnya akan dihitung sebagai weak spot hit. Meskipun itu ga mengenai weak spot, gitu. Weak spot damage plus 30%, ya. Kepada musuh yang terkena efek The Bulls A. Oke, paham semisitu, ya. Nah, terus bang gimana misalkan semisal salah beli, gitu. Ataupun gua pengen equip gear blueprint ini yang lain. Itu useless, ga kehitung jadinya, ya. Jadi ga kehitung. Contoh kalo kalian ngambil Bonse, ini tulisannya Bonse has 100% chance atau Bonse again, ya. Jadi efek dari senjata skill Bonse itu akan punya 100% chance untuk Bonse balik lagi, gitu. Setiap hit, ya. Dan itu nge-deal 100% damage Bonse itu. Nah, dari skill senjata Bonse ini kan, tep, nembak, mentul. Nah, dari tambahan ini, mentul lagi, balik lagi, gitu, ya. Nah, kalo senjata gua pakenya yang tadi itu, The Bulls A, ini ga bakal berpengaruh. Senjata, eh, armor ini ga bakal berpengaruh, gitu. Ga ada efeknya, jadi, ya. Ya, ga paham sama situ, ya. Nah, yang kedua, kenapa gua saranin itu? Ya, karena kalo misalkan kalian beli Weapon Blueprint dulu di sini, contohnya kayak, misalkan gua main kan The Bulls A, ya. Nah, gua beli senjata juga di sini, The Bulls A. Nah, ini triggernya 65% chance untuk trigger setiap hit, ya. Ini efek trigger lagi. Dan ada skill tambahannya juga beda lagi, ya, di situ, ya. Ini setelah mengenakan musuh, skill 2-nya, kita dapet 6 attack untuk 60 detik, stack sampai 5 stack, ya. Nah, di sini, defeating a market. Market itu, ya, musuh yang ditandai. Musuh yang ditandai itu, skill-nya ada di The Bulls A. Kalo kalian lihat di sini, nih, ada sepatu yang bikin bingung. Di sini ga ada skill-nya, ya. When hitting market enemies, ini skill The Bulls A, ya. Gitu, guys. Nah, kalo ini keliatan, ya, ada Fortress Warfare, ada skill-nya. Nah, gua saranin, makanya yang kedua itu, kalian beli key gear blueprint dulu, yang untuk mendongkrak skill dari senjatanya itu, guys, ya. Ketimbang daripada kalian punya 2 senjata emas yang skill-nya sama, gitu. Tapi emang opsi 3 skill lainnya beda, gitu, ya kan. Tapi itu lebih worth untuk kalian punya pendongkrak gear equipment-nya, guys. Main weapon 1 juga, aduh, udah cukup untuk ngeboss dungeon mah, menurut gua, ya. Yang lainnya bisa, yang ungu lah, gapapa dulu. Yang penting itu 1 buat DPS, pastiin overpower banget, ya. Nah, ketiga, baru kalian bisa beli senjata secondary weapon, ya, senjata kedua yang skill-nya itu sama. The Bullseye, kalo kalian mau ambil snapper rifle kayak gua gini, The Bullseye, kalian ambil aja ke The Bullseye, kenapa? Karena, ya, selain lagi, ya, tadi kita udah punya, nih, ya, blueprint sepatu pelangi yang emas, khusus untuk The Bullseye. Kalo senjata yang satunya lagi itu beda, misalkan power source, lah, jadi kurang powerful, ini, efek tambahan dari sepatu ini. Ya, jadi, yang aktif cuma 1 weapon doang. Dan bahkan yang senjata kedua kalian yang pake power source, itu jadi kayak kureng, gitu, ya. Gak ada tambahan buff pendongkrak dari blueprint pelangi ini, guys, ya. Nah, dari selain itu juga, ya, kalian bisa lihat disini, atau kalian bisa coba, kalo kalian punya, nih, senjata, atau, eh, bukan senjata, ini, equip armor pelangi, yang beda macam, gitu, kayak disini saru tangan, kalian punya yang lain, itu gak bisa dipasang 2 armor pelangi, guys. Jadi, makanya gue saranin untuk, dua-duanya senjata, secondary, and main weapon, itu, satu tipe yang sama skillnya, jangan beda, supaya, lebih powerful akunnya, ya, lebih berguna semua, buff-nya kepake, gitu, gak ada buff yang sia-sia, dan bukan cuma tampilan aja, tentunya kalian pilih, ya. Nah, next-nya, kalian bisa, kemudian, cari, set blueprint, kalo kalian udah punya, sepatu ini, kan, kalo gue main the bullseye, gue ngambil sepatu ini, next-nya, kalian jangan ngambil sepatu lagi, dong, karena, ya, udah punya sepatunya. Sisanya kalian bisa pake, ini, sisanya, ya, bebas, kalian mau set berapapun, tapi disini, kalo gue, untuk sell bullseye, nah, disini gue bakal pake, satu dulu, ambil, reload speed, next-nya, gue ambil dulu ini, dua set, balistik, nah, armor equipment itu ada enam, ya, ada enam, tadi ini satu, ya, sepatu, udah gue pake, nah, kedua, gue ambil ini, satu lagi, udah tiga, ya, udah dua, lanjutnya gue ambil ini, dua set, udah empat set, ya, udah empat set, nah, ini, dua setnya dapet reload speed, kenapa main reload speed, sniper dan shotgun butuh reload speed, asli parah, apalagi kalo, shotgun itu, kalian ini, yes, ya, the bullseye, ini megazine capacity-nya cuma dua, kalian wajib main reload speed, reloadnya juga lumayan itu, nah, itu udah empat set, ya, ya kan, nah, next-nya lagi, gue bakal tambah ini, ini, dapetin, dua set, sama tiga set, set, ya, weak spot damage, 10%, ya, sniper butuh weak spot damage, apalagi, ditambah dengan, tadi, status blueprint weapon itu, ini, bisa auto, auto weak spot, ya, setelah men-trigger the bullseye, the next one bullet, akan dihitung sebagai weak spot, maupun shotgun, ya, itu, itu otomatis kalian nembak apalagi pun, kalo the bullseye-nya ketrigger, otomatis kena kepala, ataupun, semacam kayak weak spot di boss-boss gitu, ya, makanya itu, gue ambil disini, set tiga-nya ini, ya, regen ade, weak spot damage, 10%, dan yang ketiga, ya, heating the same enemy consecutively, grand one stack of archer focus, archer focus, increase weak spot damage, 4%, untuk, eh, sampai 10 stack, ya, ini nge-hit doang, guys, ya, jadi 1 hit, 1 stack, 10 hit aja, udah mentok 10 stack, yaitu 40% weak spot damage, ya, ini buat dungeon, nge-damage, oke parah, ya, untuk keempatnya, skillnya, kenapa enggak gue ambil 4 set, disini, when reloading, for every 1% of weak spot hit, from the previous magazine, load, un-extra, 0,6% bullet, sampai 30% bullet, tapi bayangin, ya, kalo kalian lihat disini, ini berapa magazine-nya, 2, ini berapa sniper magazine-nya, 5, jadi kalo ditambahin itu dia paling 1, guys, ya, nggak penting yang keempat itu, nah, seperti itu dia, ya, tapi kalian nggak perlu ikutin set gue, ya, nggak perlu ikutin set gue yang The Bullse-A ini, kalian bisa pakai set yang lain, apapun itu, tapi yang penting, lihat skill-nya, power source, pakai key blueprint-nya, disini, kalian cari yang power source, ya, disini, tuh, ini sub-nail, ini bounce, ini bounce, ini bounce, The Bullse-A, ini fortress warfare, tuh, first warfare juga, fast gunner, fast gunner, ya, untuk power source itu kayaknya kalo ada, itu disini, tuh, power source ya, disini, ya, nah, ini juga defeating enemies, will generated in power source, ini power source juga, jadi seperti itu, kalo lebih damage itu lebih ke weapon blueprint, ya, kalo mau main damage, kalian bisa cek disini, sih, apa aja yang tersedia skill-skill-nya, kemudian kalian bisa baru pilih senjatanya apa, itu dia, guys, ya, oke, jadi segitu aja tips dari gue, semoga bermanfaat buat kalian sebelum build-build karakter konsumen kalian, ya, dan beli blueprint emas, karena beli blueprint emas ini, ya, lumayan mahal, guys, jadi jangan sampai salah, ya, oke, kalo kalian suka dengan videonya, klik like, kalo kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa sell video ini ke temen kalian, supaya temen kalian juga gak salah pilih atau beli senjata, ya, dan kalo kalian suka dengan channel ini, kalian boleh subscribe, kalo ada kritik atau saran, ya, boleh, taruh di kolom komentar, ataupun di kolom komentar, silahkan komentar, oke, see you guys, selamat jumpa di video berikutnya, bye-bye.